Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini ya Kita akan mencoba Salah satu Tool ya teman-teman Dimana tool ini memang sangat banyak dibutuhkan oleh teman-teman Disini bisa kita lihat Berjalan dengan sempurna ya bersanding dengan bandwidth HD Kemudian yang saya maksud adalah Mulimeter teman-teman Nah mulimeter ini adalah Tool ya yang dibuat oleh Mas siapa nih Mas Teguh Santoso teman-teman Jadi githubnya bisa langsung diakses ya Menggunakan link di footernya Jadi seperti ini program yang di coding teman-teman Nah baik Disini saya menggunakan OpenWrt AP Edition ya Rep23 teman-teman Dan masih seperti biasa OpenWrt Stable 21.02.3 Nah baik kita akan coba langsung dulu ya Untuk membuktikan teman-teman Tool ini Apa berjalan dengan baik Sesuai dengan yang diinginkan atau bagaimana Saya akan coba untuk mendownload dulu ya Disini belum ada yang ter Limit ya Belum ada yang di limit Nah baik saya akan coba untuk mendownload Menggunakan Apa namanya Internet Download Manager ya teman-teman Nah disini kita lihat speed internet saya Yang pasti di atas 1 Mbps ya teman-teman Yang pasti di atas 1 Mbps Cuman rada-rada tidak stabil ya Tersendat-sendat Memang kalau siang begini teman-teman Baik Disini speed masih di atas 1 Mbps Dan coba kita limit ya Ini PC saya Sebentar teman-teman Kita lihat dulu IP dari PC yang saya gunakan ini ya Saya menggunakan LAN cable teman-teman Nah disini E-Core 197 ya Nah baik E-Core 197 Berarti disini yang ini ya teman-teman 192.168.1.197 Sudah disini tidak usah ya Karena saya hanya ingin memblokir 1 saja Jadi tidak menggunakan IP rank Nah Sekalian deh saya jelaskan juga Jika menggunakan IP rank itu Maksudnya misalkan disini 192.168.1.2 Nah disini .254 misalnya Jadi semua rank Dari .2 ke .254 itu Masuk dalam limiter teman-teman Nah saya akan coba untuk melimit 500 ya 500 KB Sumpah mah ya Apakah betul berfungsi dengan baik Nah disini bagusnya teman-teman Karena ada time Misalkan kita ingin melimitnya hanya berapa jam ya Jadi jam sekian sampai jam sekian Bisa Kemudian hari ini Hari Jumat misalnya bisa Jadi bisa ditentukan Kapan kita mau melimit client teman-teman Oke langsung saja kita klik add Nah jika sudah ada di daftar ini teman-teman Itu berarti sudah masuk dalam limiter ya Nah coba kita langsung Tes Apakah masih Di atas 1 MBPS ya teman-teman Nah sepertinya sudah tidak bisa ya teman-teman Hanya seperti itu 500an 700an Nah coba saya turunkan lagi teman-teman Saya coba turunkan lagi Namun ini masih ada kekurangan yang kita gak bisa ngedit Jadi harus dihapus dulu Kemudian kita Buat baru teman-teman Seperti ini Misalkan 200 ya Atau 100 lah 100 Sini juga 100 Kemudian add Apakah melimit ke 100 ya teman-teman Nah bisa kita lihat Dia sudah setengah mati untuk mencapai 200 teman-teman Jadi seperti itulah Limiter ini berfungsi dengan baik ya Di rere STB teman-teman Nah baik Kita akan coba Hapus ya Hapus limiternya Seperti ini Dan coba kita download lagi Apakah Masih terlimit Nah kembali bisa mencapai 1 MBPS ya teman-teman Jadi Aman lah limiternya Oke kita cek lagi menggunakan Speed test ya Kita akan gunakan speed test Untuk membuktikan limiternya teman-teman Jadi bisa dilihat ya Speed saya bisa nyampe 40an MBPS teman-teman Yang tadi kita sudah coba menggunakan IDM ya Sekarang kita coba menggunakan limiter Limiternya kita coba gunakan di browsing Apakah juga berfungsi di browsing Atau hanya di download teman-teman Oke jadi gambarnya kita simpan ya Kita simpan Kemudian kita Edit dulu ya teman-teman Kita tambahkan lagi IP saya 197 ya Coba kita tambahkan lagi ke 400 Misalkan ya 400 juga uploadnya nih teman-teman Langsung klik add Jadi tidak ada start stopnya Dan segala macem Tidak langsung saja ya Nah coba kita Open new tab ya teman-teman Biar bisa dibandingkan nantinya Nah sekarang kita tunggu Kemudian Nah langsung deh Langsung kita Speed test Menggunakan browser ya Soalnya kita khawatir Jangan-jangan cuma bekerja Di IDM teman-teman Nah sudah setengah mati nih Kita batasin Sampai 400 ya tadi ya teman-teman Berarti 4 MBPS ya sebenarnya Nah disini cuma 3, Coba upload ya Berfungsi tidak di upload Berfungsi ya teman-teman Harusnya tadi uploadnya kan Bisa sampai 8 nih Nah ini Dibatasin segitu Jadi mantap lah Luar biasa Mas Teguh Santoso ya Yang buat teman-teman Jadi patut kita apresiasi Racikan beliau Yang betul-betul Berfungsi dengan sempurna Baik upload Maupun download Kemudian IP ranknya sih Saya belum coba ya teman-teman Akan tetapi Jika sudah Melimit IP IP seperti itu Sudah pasti juga bisa Di IP ranknya Seperti itu Jam juga belum saya coba Untuk harinya Belum saya coba ya Harus nungguin dong besok Jadi seperti itu teman-teman Baik Cuma itu ya bisa Saya sampaikan Nanti ya Saya update untuk Open WRT-nya teman-teman Karena rencana memang Mau saya update semua Banyak yang tidak bisa Menggunakan Limiter ini Di Rere STB Artinya banyak yang Tetap lolos ya teman-teman Mandul Kalau di Rere STB Nantilah Karena yang Tau karakter Rere STB Ya cuman saya teman-teman Oke Yang jelas saya sudah Buktikan sendiri ya Dan sudah memperlihatkan Ke teman-teman Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton